oke kita lihat fan nya nih teman-teman dari fan nya kita tiup dulu fan nya gimana tuh nonjol ya halo teman-teman kembali lagi di bonggarangan channel Halo disitu kali ini anggap mau ngombyok ngombyok burung pleci kita apa ya seberang tutorial ya bisa juga jadi anggap disini mau ngombyok burung pleci anggap makasih tau micah ngombyok mantau yang burung jantan seperti apa makanya pantenya terus agar kalian misalkan ngombyok itu enggak keliru biar dapat jantan sepertinya kalau ngombyok tiba-tiba betina itu gimana ya gitu ya oke pokoknya pantenya terus tidak anggap disini banyak tuh kita langsung aja anggap disini oke ini di depan anggap ada burung madura kita harganya 30 ribu dan pacitan 80 ribu untuk cara ngombyok itu ya kita harus apa namanya itu pilih ya salah satu burungnya pilih burung salah satu kita ambil yang sekiranya prospek yang kakinya atau jarinya itu ada semua dan tapi burungnya ini kita pisahkan di kandang disini sudah siapkan kandang kosong disini anggap sudah ambil yang pacitan setelah dipisahkan ini bisa ya udah dipisah jadi disini kita menggunakan MP3 MP3 untuk memancing burungnya itu ngeriwi pokoknya dari ngecalnya ngecalnya itu pokoknya kita pantau terus pantau terus intinya kalau misalkan ngombyok itu kita harus sabar teman-teman harus sabar menunggu sampai burungnya itu ngeriwi yang penting kita maskerin kita pantau terus dari sini ya teman-temannya ya intinya kayak gitu ya kita ngombyok itu kita pilih nih dari kandang yang banyak pokoknya kandang ini kandang yang ini kan banyak nih burungnya kita pilih nih yang prospek kita jari-jarinya tuh jari-jarinya itu kita lihat nih jari-jarinya itu cari yang bagus yang utuh dan postur badannya juga prospek setelah itu kita ambil teman-teman kita pisahin kita pisahin kita apa pokoknya disini itu kandang kosong udah disiapin teman-teman untuk kita memilih untuk kita mantau jantan betinanya jadi enak disini jadi ya gini nih angga udah dua kali yang pertama itu angga dakun garut dakun garut terus yang ini angga yang pacetan pokoknya disini enak banget teman-teman enak banget tempatnya kandang kosongnya sudah disediakan jadi kita gak usah bingung angga juga udah bawa sih kandang untulan tapi ya ini untuk bawanya dan ini angga udah ngisahin dan disini juga ada lagi nih teman-teman nah ini disini ada juga ini juga yang baru dateng sepuluh baru dateng tadi pagi sepuluh sisa berapa nih 1 2 3 4 5 6 sama yang ini nah sama yang ini ini yang baru dateng baru dateng kayak disini keyakinan jantan teman-teman soalnya ini dari tadi ngecalnya itu rapet banget tapi belum ketahuan ngeriwiknya angga harus sabar harus nunggu pokoknya kalau sudah kepantau ngeriwik itu udah otomatis jantan teman-teman ya intinya kita harus sabar aja kita usahakan harus bawa HP siapin itu MP3 pembiokan teman-teman biar dia saling sawut menyawut dan disini juga masih banyak juga burung-burung yang lain dan disini juga masih banyak juga barbosur dakun lura banyak jenis-jenis burung disini dan harganya juga terjangkau wah mantep ini pacetan tadi pacetannya tuh wow bagus harganya juga oke disini angga masih terus pantau teman-teman terus pantau yang angga udah pisahin ini ya kenalkan ngaranas ayo mamen mamen ini kita kan lagi apa memilih pleci ini oh ya pokoknya ini udah terkenal banget dia nih si mamen ini dia lagi ngambil burung apa tuh mbak noktano kalau gede kan makau kalau gede kan kalau uci bang blame nih bang 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 Oke, ini Bang Mamen nih. Ini nama kiosnya apa Bang Mamen? Abadiburt dong. Abadiburt? Abadiburt Angerang. Ini udah berapa lama buka? Buka, mau sebulan lebih. Sebulan lebih? Untuk kualitasnya emang oke-oke ya. Itu seharga juga terjangkau buat kapasitasnya juga. Wah, baunya mewah banget. Kualitasnya juga. Di sini kandeng juga udah disiapin ya? Udah disiapin. Untuk apa nih? Memilih jenis burung. Kandeng juga kita pilih ya? Kita pilih ya? Jadi di sini, insya Allah. Misalkan beli di sini, kita dapet jantan. Soalnya kita ini sekalian dibantui sama Bang Mamen juga. Misalkan dipilihin, kita dikandangnya juga dikasih. Maksudnya biar ini ya? Biar ketahuan ngeriwiknya ya? Kayak gitu ya? Bisa dipantau. Bisa dipantau. Ini udah pasti jantan? Dibantau. Tadi juga udah agak mau ngeriwik-ngeriwik itu. Tapi masih malu-malu. Oh iya, dari fan-nya nih. Kita lihat. Nih, dari fan-nya juga. Oke, kita lihat fan-nya nih teman-teman. Dari fan-nya. Kita kiip dulu. Fan-nya gimana tuh? Nonjol ya? Nonjol. Kalau betina sih perut ini agak kembung banget. Perutnya kembung. Kalau jantan nggak begitu kembung ya? Terus fan-nya juga? Fan-nya juga nonjolnya ke atas. Oke. Di sini juga udah dikasih tau ya sama Bang Mamen. Dari alisnya juga tebal. Dari alisnya tebal. Warna juga cerah. Warna cerah. Kalau jantan warna cerah. Hotel-nya tuh agak gelap lah. Agak gelap ya. Tuh. Pasti jantan. Tuh, jadi kuarang apalagi coba. Di sini dipilihin juga. Tuh. Kalau misalkan kalian ragu jantan bertinanya. Kalian bisa. Wah, nih langsung ketemu Bang Mamen langsung nih. Pokoknya asik ke orangnya. Oke, Bang Mamen terima kasih nih. Kita ngambil yang ini. Terima kasih. Ya, sukses selalu. Terima kasih.